Terima kasih telah menonton Kumpulan puisi Kang Irfan Tadi lebih Ke ini ya, religiositas Ada pertanyaan Beberapa Bisa pertanyaan Bisa langsung ditulis di Kolom chat Atau Kalau ada yang mau langsung Angkat tangan, raise hand nanti bisa Nah ini ada pertanyaan Ditujukan untuk Kang Abik dan Kang Acep Dari Saudara kita Samsudin Adawi Jadi untuk Kang Habib Dan Kang Acep Kenapa Makom puisi di Indonesia Belum bisa Menyamai makom puisi Sair di Mesir dan Timur Tengah Umumnya Karena kontennya Atau lebih Keapresiasi Masyarakat Dan juga Para pemuka agama negara Yang masih kurang Nah itu Terima kasih Katanya Begitu Kang Acep Kang Abik Tampaknya sudah Pamit tadi Jadi langsung saja Kang Acep Jadi saya ulangi ya Kang Acep Kenapa makom puisi di Indonesia Belum bisa menyamai Makom puisi Atau sair di Mesir dan Timur Tengah Umumnya Karena kontennya Karena kontennya Lebih keapresiasi masyarakat Dan juga Para pemuka agama Negara yang masih kurang Nah itu dia Terima kasih Ini pertanyaan yang menarik ya Sebenarnya Kalau kita tarik ke masa lalu Itu juga Posisi puisi di Indonesia Ini juga sangat 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 kuat sekali Di masyarakat Karena Di Timur Tengah Puisi Itu juga menjadi Apa namanya Menjadi Penyampai nilai-nilai Nilai-nilai agama Nilai-nilai religiositas Itu disampaikan Dalam tuisi ini Itu juga Jadi sangat populer Nah sebenarnya Kita juga seperti itu Kalau kita iner Nadoman Misalnya Itu adalah Puisi-puisi Yang dipulisai Leluhur kita Nadoman itu Dan kemudian itu Menjadi Menjadi apa namanya Metode beragama Bagaimana Anak-anak kecil Mengenal agamanya Itu juga lewat Lewat Nadoman Itu lewat puisi Di Sunda misalnya Atau juga Di Jawa Di daerah-daerah lain Dan itu juga Selalu diawali oleh Puisi tersebut Nah dalam konteks Puisi sekarang Yaitu adalah Puisi modern Itu juga mungkin Kontennya sudah berbeda Bahwa puisi Bukan lagi Sebagai penyampai pesan Bukan lagi Sebagai Apa namanya Metode Untuk menyampaikan Nilai-nilai keagamaan Atau hukum-hukum agama Tapi puisi adalah Sebagai ekspresi Dari senimannya Ini sebenarnya Yang terjadi ya Bahwa di Indonesia Puisi itu juga Kemudian Bergeser Sebagai ekspresi Sebagai seni Dan bahwa Dalam ekspresi ini juga Nilai-nilai Religiusitas Nilai-nilai Nilai spistik Juga bisa-bisa muncul Cuma itu dengan bahasa Yang mungkin Tidak Bisa dipahami Oleh Oleh banyak orang Karena bahasanya Bahasa artistik Jadi ini masalah Ini aja Masalah Masalah pergeseran Saya pikir juga Di kesenian-kesenian lain Itu juga selalu terkait Bahwa Ritual-ritual agama Atau juga Apa namanya Itu selalu Dikaitan dengan Kesenian Misalnya Nah tapi ketika Kesenian itu menjadi Seni untuk seni Atau kesenian itu menjadi Ekspresi Itu adalah nilai subjektif Yang keluar Nah saya melihat Bahwa Puisi-puisi Siapa Kang Irfan ini juga Itu adalah Ekspresi Ekspresi Jadi bukan Penyampai pesan Dalam pengertian Yang formal Itu adalah ekspresi Bahwa kemudian Ada pembaca yang serius Yang mendalami Seperti Kang Afik tadi Menemukan nilai-nilai Itu adalah ini Adalah efek Dari Dari apa Puisi yang ditulis Oleh Kang Irfan tadi Itu bagi pembaca Yang lain juga Mungkin-mungkin lain Yang lain mungkin Memahami senja Itu hanya sebagai Sebuah sebuah momen Sebuah momen Sebuah sebuah momen Yang sangat indah Yang kemudian Mengingatkan kita Pada banyak hal Pada kematian Pada Keindahan Pada keagungan Dan lain sebagainya Tapi juga Bagi pembaca-pembaca Yang lain itu bisa Ditafsirkan Bahkan lebih jauh lagi Jadi mungkin Buat Mas Samsudin Tadi ya Ada pergeseran Mungkin pergeseran konten Saya enggak tahu itu Kalau Dari dulu kan Mungkin dari Raja Ali Haji Atau juga dari Yang Hamzah Pansuri Bagaimana puisi itu adalah Apa namanya Bentuk atau metoda Dari nilai-nilai agama Yang dituliskan dalam Bentuk sayir Kemudian itu menjadi ajaran Sama juga Seperti halnya Di Sasra-sasra supi Di Timur Tengah juga Semacam itu Nah sekarang Pergeseran Puisi hari ini Apa puisi sebagai Sebagai ekspresi Misalnya Setan Jika Sumbahri Itu juga ada Nilai-nilai Sepistik sebenarnya Yang ditampilkan Tapi dia Sebagai seniman Dia mencari Sisi artistiknya Sehingga dia Menggali lagi Nilai-nilai Bahasa Melayu Nilai-nilai mantra Yang kemudian Menjadi ekspresi Artistiknya Dalam fuisi tersebut Dan Barangkali juga Penyeri-penyeri lain Melakukan seperti itu Bahwa di samping Sebagai penyampaian pesan Tapi ini juga Ada hal lain Bagaimana cara Menyampaikannya Jadi bukan Apa yang disampaikan Tapi bagaimana Cara menyampaikannya Itu sebenarnya Tantangan Seorang penyair Itu mungkin Yang bisa saya Sampaikan Kang Acep Menekankan Bahwa sebetulnya Ada yang Ada irisan Sih sebetulnya Sama Cuma kan Persoalannya Ada pergeseran Nih Di kita Dari Tidak melulu Menyampaikan pesan Langsung Tetapi juga Melalui ekspresi Dan itu harus Diterjemahkan oleh Pembaca Nah Ini menarik Karena pertanyaan Selanjutnya Ini Tampaknya Ini Untuk Kang dokter Muhammad Abdul Hak Jadi Tadi ada Sisi Linguistik Jadi Bahasa Dan Kang Acep Juga tampaknya Ini kompeten Untuk menjawab Dari Saudara kita Hoerudin Ijin bertanya Kang Mengapa Aspek Stilistika Kadang penting Sekali Dalam karya Sastra Berbeda Katakanlah Dengan Teks Informatif Seperti Eksplanasi Eksposisi Dan Lain-lain Lalu Apakah Penyair Mesti menjaga Aspek Bahasa Misalnya Peduli Juga Dengan Aspek Sintaksis Harus ada Subjek Dan Predikatnya Kayak gitu-gitu Jadi struktur Bahasanya Gramatikanya Diperhatikan Untuk Pak Doktor Dulu Baik Yang pertama Tentu Puisi Ini Kan Bukan Puisi Ini Kan Harus Dipahami Secara Pragmatik Tidak Semata-mata Secara Sitak Kalau Dari Pragmatik Unsur Di dalam Kalimat Tergantikan Oleh Konteks Konteks Yang dimaksud Disini Adalah Konteks Yang dipahami Antara Penulis Dan Pembaca Sehingga Bisa jadi Sebuah Karya itu Seperti disampaikan oleh Tadi Kang Awi tadi Bahwa Mungkin Yang lain Tidak Membaca Itu Tapi Kang Awi Purah Tapi Bisa Membaca Karena Keduanya Kan Perlu Istilahnya Share Konteks Harus Berbagi Konteks Nyambung Pada Titik Yang Sama Kalau Penulisnya Sebetulnya Yang Saya Bidik Itu Si A Tapi Ternyata Pembacanya Membacanya Malah Si C Atau Si D Kan Terlalu Jauh Nah Jadi Ketika Tidak Terjadi Share Konteks Tentu Akan Menjadi Perbedaan Penaksiran Dan Kalau Dalam Teori Saja Kan Itu Boleh-boleh Saja Karena Begitu Karya Dilempar Terserah Pembaca Dengan Beragam Latar Belakangnya Itu Ya Sasah Saja Nah Tentu Sintasis Dalam Kelengkapan Aspek-aspek Struktur Gramatikanya Menurut saya Tidak Bukan Hanya Fungsi Bahkan Praktik-praktik Pragmatik Secara umum Begitu Kalau kita Ketemu Orang Di jalan Mau Kemana Kan Langsung Begitu Tidak Perlu Kamu Mau Kemana Tidak Perlu Unsur Kamunya Itu Bisa Digantikan Karena Bersemuka Itu Yang Disebut Dengan Ketika Bagian Dari Aspek Gramatika Itu Digantikan Konteks Yang Sama Bahkan Contoh Yang Ekstrim Itu Kalau Para Ahli Gramatik Membandingkan Antara Film Dengan Sebuah Novel Ketika Menggambarkan Sebuah Seorang Gadis Yang Misalnya Sedang sedih Diputus Pacarnya Di dalam Sebuah Kamar Begitu Maka Novel Akan Menggambarkan Seorang Gadis Duduk Termenung Di Pocok Kamar Matanya Nana Melihat Dan Sebagian Semuanya Digambarkan Situasi Dalam ruangan Itu Dengan Kata-kata Dengan Bahasa Coba Kalau Itu Dipindahkan Ke Film Tidak Perlu Bahasa Tidak Perlu Kata-kata Sudah Gambar Aja Gadis Nongkrong Disitu Sudah Sama Makan Nanya Artinya Makan Nanya Adalah Semakin Besar Konteks Yang Menyertai Sebuah Bahasa Maka Yang Diperlukan Oleh Bahasa Sesuakan Sedikit Mungkin Itu Jelas Jadi Sebetulnya Tidak Harus Struktur Gramatika Bisa Lebih Ekspresif Apakah Memang Harus Seperti Itu Ada Istilah Lisensi Puitika Menurut Saya Setiap Penyanyi Harus Paham Tata Bahasa Harus Paham Bagaimana Berbahasa Dengan Baik Yang Benar Baru Setelah Paham Ketika Dia Mau Melakukan Eksperimen Atau Perubahan Perubahan Itu Karena Dia Paham Bukan Karena Dia Tidak Tahu Beda Kita Malah Menulis Menulis Karena Tidak Tahu Dengan Menulis Dengan Sengaja Yang Jadi Masalah Mungkin Jadi Pertimbangan Apakah Dengan Membuat Misalnya Yang Aneh Itu Yang Melanggar Tata Bahasa Itu Juga Efeknya Buat Puisi Itu Seperti Apa Apakah Membuat Puisi Itu Menjadi Lebih Baik Atau Justru Sebaliknya Semacam Itu Pilihan Pilihan Dari Penyair Karena Penyair Juga Dituntut Untuk Mempunyai Cerih Sendiri Mempunyai Stylistik Sendiri Semacam Itu Jadi Bagaimana Tata Bahasa Yang Sudah Bakuin Juga Dipahami Dulu Kemudian Setelah Itu Boleh Mereksperimen Kalau Melihat Misalnya Dari Star Jekal Sumbah Itu Jelas Bahwa Tanda Baca Itu Juga Dihilangkan Di Tengah Untuk Kata Kata Itu Dihilangkan Tapi Dia Juga Ada Yang Ingin Dicapai Yaitu Efek Visual Karena Secara Visual Itu Tulisan Tulisannya Juga Itu Selain Unsur Bunyi Yang Ditampilkan Tapi Itu Ada Efek Visual Nah Ini Kalau Misalnya Puisi Yang Biasa Yang Dengan Lirik Lirik Yang Tertip Tapi Kemudian Ada Unsur Yang Aneh Aneh Juga Mungkin Itu Ada Maksud Tersendiri Untuk Itu Apakah Dengan Itu Menjadi Lebih Bagus Menjadi Lebih Lebih Menggetarkan Atau Bagaimana Semacam Itu Jadi Pada Intinya Bahwa Gramatika Terima Kasih Baik Mantap Ini Jadi Tetap Harus Paham Dulu Kan Jadi Walau Bagaimanapun Tetap Kaedah-kaedah Bahasa Harus Dikuasai Kalau Mau eksperimen Ya Itu kan Lain cerita Nanti Juga Akan Terlihat Efeknya Malah Paling Tidak Konteksnya Kan Akan Terawat Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Dokter Pak Dokter Tadi Bilang Bahwa Sebetulnya Ya Kalau Konteksnya Sudah Dapat Sudah Apa Namanya Sudah Bisa Direngkuh Ya Bahasa Kan Bisa Malah Kalau Dalam Bentuk Film Itu Tidak Usah Bisa Jadi Mini Kata Sebetulnya Kan Cukup Dengan Gambar Itu Selesaikan Pesan Persampaikan Baik Ini Ada Dari Teman Kita Kang Budi Ini Pertanyaannya Ya Mengakunya Saya Dari Peserta Awam Katanya Puisi Itu Untuk Memuaskan Penulisnya Dengan Mencurahkan Rasanya Atau Untuk Memuaskan Pembacanya Dengan Keindahannya Tetapi Paling Tidak Ketika Menulis Puisi Mungkin Ada Ini Ada Pengalaman Batin Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Terima kasih Menarik Juga Ini Jadi Sebenarnya Yang Tadi Di Awal Acara Ini Disampaikan Mungkin Itu Juga Bisa Kena Dengan Persoalan Ini Bahwa Seorang Penulis Ingin Memuaskan Pembacanya Itu Juga Banyak Terjadi Hanya Sinetron Sinetron Banyak Pembacanya Banyak Penonton Akhirnya Itu Ada Yang Dikasihkan Terus Begitu Juga Di Nopol Pop Misalnya Ini Laku Jaman Tahun 70-an Itu Model Model Komersil Seperti Itu Laku Semua Orang Ikut Ikut Arus Semacam Itu Untuk Memuaskan Pembacanya Bahkan Ketika Kang Abi Itu Meledak Dengan Cintanya Itu Yang Namanya Itu Juga Banyak Penulis Penulis Yang Kemudian Merubah Namanya Memakai L Misalnya Nijar El Mahyujar Misalnya Itu Ada Barat Banyak Itu Karena Memuaskan Pembacanya Dengan Semacam Itu Yang Sebenarnya Tidak Pakai L Kemudian Memakai L Itu Itu Terjadi Semacam Itu Kontek Untuk Memuaskan Pembacanya Ini Kita Ambil Di Sinetron Itu Sudah Lebih Jelas Itu Tidak Selesai Cerita Masih Disukai Oleh Pemirsa Sehingga Itu Terus Kemudian Nah Sementara Mungkin Di Sisi Lain Itu Juga Ada Penulis 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 Penyari Penyari Yang Justru Dia Mengalih Hal 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 Lain Yang Memang Bukan Bukan Untuk Bukan Tidak Ingin Memuaskan Pembacanya Tapi Mungkin Memuaskan Pembaca Pembaca Tertentu Karena Pembaca Itu Juga Tidak Sama Ada Yang Umum Ada Yang Mungkin Juga Ada Yang Khususus Karena Untuk Menikmati Sebuah Puisi Itu Juga Satu Persatu Baris Perbaris Kemudian Dia Menemukan Hal Lain Dari Kata Kata Yang Sudah Berdarah Darah Dituliskan Oleh Para Penyair Itu Sementara Ada Juga Masyarakat Orang Lain Yang Juga Mungkin Agak Berat Untuk Itu Sehingga Akhirnya Juga Buku Buku Puisi Menjadi Tidak Selaku Buku Buku Nopal Yang Memang Memuaskan Pembaca Pembaca Jadi Sebenarnya Itu Aja Ada Memuaskan Pembaca Itu Mungkin Juga Bisa Dikatakan Ya Seperti Mengikuti Selera Selera Pasar Semacam Sementara Penyair Penyair Atau Juga Penulis Penulis Yang Memang Yang Memperjuangkan Existensinya Atau Juga Mungkin Apa Namanya Gayanya Atau Atau Ini Juga Itu Tidak Tidak Melakukan Hal Demik Jadi Itu Cukup Jelas Ya Gitu Tapi Tampaknya Ini Pengalaman Pembaca Kang Dokter Abdul Hak Ini Jadi Konteks Pertanyaan Itu Sebagai Pembaca Itu Kira-kira Apa Yang Ditangkap Kira-kira Kang Irfan Ini Pengennya Apa Konteks Pertanyaan Yang Tadi Kira-kira Bagaimana Dok Pertama Tentu Kalau Kita Bicara Ingin Memasukkan Pembaca Kita Bisa Melihat Saya Saya Lama Misalnya Tadi Yang Sampaikan Kang Acap Yang Karang Pansuri Nurudun Araniri Atau Bahkan Yang Sangat Fenomenal Misalnya Guridam 12 Yang Kalau Kita Baca Satu Persatu Saya Kira Orang Awam Pun Itu Akan Dengan Mudah Untuk Menangkap Pasti Kalau Itu Menurut Saya Itu Memang Tujuannya Pembaca Bukan Sekedar Ekspresi Diri Pasti Langsung Ini Tujuannya Untuk Membaca Karena Memang Di Dalamnya Ada Nilai-nilai Yang Nah Kalau Lebih Ekstrim Lagi Ya Misalnya Puisi-puisi Cinta Ketika Seseorang Sedang Jatuh Cinta Pasti Puisinya Dikirim Ke Seseorang Itu Tujuannya Untuk Membaca Tapi Ada Juga Orang Yang Menulis Puisi Memang Betul-betul Hanya Untuk Dirinya Ya Misalnya Orang Membuat Puisi Di Dalam Buku Harian Jelas Itu Memang Untuk Konsumsi Diri Sendiri Misalnya Sekedar Mengenang Atau Sekedar Untuk Mencatat Dari Sisi Dokumentasi Kejadian Maupun Waktu Dan Selepasnya Atau Peristiwa Peristiwa Terjadi Dan Selepasnya Itu Saya Kira Konsumsi Untuk Dirinya Sendiri Nah Kalau Konsumsi Yang Ditulis Kang Irfan Saya Kira Kang Irfan Mempertimbangkan Dua-duanya Karena Kang Irfan Juga Menindaklanjuti Dengan Lagu Mungkin Sudah Ketika Menulis Itu Ini Kalau Misalnya Saya Buat Sebuah Lagu Ini Titik-titik Mana Yang Akan Menjadi Piknya Puncaknya Keindahan Dari Pisi saya Dimana Bisa Jadi Membayangkan Seperti Itu Jadi Kalau Menurut saya Yang ditulis Kang Irfan Sudah Dua-duanya Setidaknya Dari Sisi Saya Sebagai Pembaca Karena Kang Irfan Misalnya Tadi Beberapa Yang Diulang-ulang Itu Itu Kan Juga Ada Tujuan Tentu Yang Ingin Digoreskan Kepada Pembaca Agar Agar Nempel Seperti Teori Itu Kalau Diulang-ulang Terus Akan Nempel Nah Bisa Jadi Dengan Diulang-ulang Itu Lalu Puisi Kang Irfan Seperti Ini Bahwa Ada Orang Yang Tidak Suka Ada Orang Justru Suka Bentuknya Itu Soal Lain Tapi Kang Irfan Punya Tujuan Untuk Baca Menurut saya Wah Mantap Ini Makin Malam Bukan Makin Berkurang Terus Datang Bermunculan Teman-teman Bergabung Waktu Ini Hampir Limitnya Hampir Habis Tapi Ini Ada Pertanyaan Terakhir Khusus Tentang Proses Kreatif Ke Kang Acef Ini Kayaknya Harus Dijawab Dengan Tips Membuat Puisi Bagaimana Caranya Supaya Membuat Puisi Tidak Dilebih-lebihkan Dan Terkesan Natural Ini Tampaknya Pertanyaan Terakhir Untuk Narasumber Soal Proses Kreatif Itu Sebenarnya Itu Juga adalah Proses Lapihan Bagaimana Kita Bergaul Dengan Bahasa Kemudian Bagaimana Kita Juga Bisa Menyatu Dengan Bahasa Yang Kita Pakai Dan Menguasai Bahasa Itu Juga Akan Dengan Sendirinya Sebenarnya Bahwa Yang Berlebihan Dengan Yang Ini Juga Itu Kan Masih Relatif Agak Susah Bahwa Dalam Berpuisi Itu Juga Ada Metafor Ada Majas Dan Lain Sebagainya Apakah Itu Juga Yang Perlebihan Sebenarnya Juga Puisi Kembali Lagi Ketadi Itu Juga Antara Puisi Dengan Pembaca Itu Juga Sangat Sangat Ini Sangat Sangat Terkait Dengan Apa Namanya Suasana Hati Dari Pembacanya Sendiri Tapi Bahwa Sebuah Puisi Yang Ditulis Dengan Sepenuh Hati Dengan Banyak Sekali Pertimbangan Dengan Menguji Bahasa Dengan Menguji Diksi Yang Kita Tulis Itu Juga Dia Akan Sampai Sekali Waktu Akan Sampai Pembacanya Juga Dengan Dengan Wajar Bahwa Pilihan 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 Dari Penyair Juga Beda Beda Ada Yang Mengambil Bentuk Bentuk Yang Sederhana Atau Bentuk Bentuk Yang Kontekstual Atau Juga Yang Dengan Umor Atau Juga Dengan Ini Dengan Apa Namanya Membuat Buluk Duduk Berdiri Itu Dengan Ungkapan Ungkapan Yang Penggambaran Penggambaran Yang Dahsat Itu Menurut Saya Itu Puisi Yang Itu Akan Wajar Ketemu Pembacanya Bentuknya Seperti Apapun Apakah Itu Yang Buk Yang Sederhana Puisi Yang Humor Atau Puisi Yang Mistis Dan Spistik Kalau Itu Memang Puisi Yang Berhasil Dia Akan Ketemu Pembacanya Itu Dengan Wajar Dengan Biasa Dengan Kita Merasa Dilebih Lebihkan Kita Membaca Puisi Tandikal Subahri Misalnya Walaupun Itu Juga Agak Ini Tetap Kalau Kita Sudah Ketemu Itu Terasa Terasa Wajar Bukat 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 Dengan Puisi Pusir Indra Yang Memang Itu Mudah Dipahami Ya Atau Juga Puisi Sapardi Yang Imajis Itu Juga Terasa Wajar Walaupun Sebenarnya Kalau Secara Logika Itu Adalah Ada Keliaran Keliaran Imajis Yang Ini Yang Yang Tidak Biasa Tapi Ketika Menjadi Puisi Itu Menjadi Sesuatu Yang Wajar Terima Kasih Kang Asep Sudah Sangat Jelas Tapi Tampaknya Ini Ada Teman Yang Mengangkat Tangan Tampaknya Ingin Menyampaikan Pertanyaan Langsung Secara Langsung Secara Live Ada Beberapa Teman Jadi Mumpung Malam Mingguan Kita Akomodir Saja Semua Saya Minta Kesepakatan Semua Karena Memang Ini Momentum Langkah Jadi Ada Dua Yang Mengangkat Tangan Pertama Sahabat Kita Samsudin Manga Adawi Silahkan Terima kasih Moderator Suara Saya Ternyata Halo Halo Silahkan Angkat Tangan Jadi Langsung Pertanyaannya Atau Mengomentari Atau Bagaimana Silahkan Ya Pertama Saya Dapat Tahniah Untuk Sang Irfan Yang Bisa Mengurutkan Bukunya Saya Harus Hati Di Forum Ini Karena Beberapa Kali Dinyatkan Oleh Kang Nijar Supaya Ikut Forum Ini Yang Kedua Saya Terima kasih Kepada Kepada Yang Sudah Menjawab Pertanyaan Saya Singkat Saya Sebetulnya Tidak Bisa Bicara Banyak Soal Puisi Ikan Irfan Yang Ada Bukunya Karena Saya Tidak Mendapatkan Bukunya Karena Saya Mungkin Ini Peserta Terjauh Ini Saya Dari Banyuani Jadi Saya Dapat Bukunya Tapi Saya Menganggap Dari Apa Yang Sampaikan Boleh Kang Azeb Boleh Kang Habib Kemudian Sama Dr. Hart Tadi Kalau Melihat Apa Yang Mereka Sampaikan Saya Menjadi Sepakat Menjadi Tanpa Yakin Bahwa Puisi Kang Irfan Ini Memang Sudah Meruang Dan Mewaktu Meruang Itu Artinya Puisi Ketika Sudah Bisa Dikatakan Meruang Apabila Dia Bisa Menimbulkan Vibrasi Dimanapun Dia Berada Tadi Kang Hart Sudah Mengupas Dengan Bagus Dari Sisi Pengalaman Linguistik Kemudian Kang Hart Dari Sisi Sumpinya Kemudian Kang Azeb Dari Sisi Teorisa Jadi Puisi Yang Baik Seperti Itu Dia Dimanapun Berada Dia Dimanapun Mampir Itu Memberi Kesan Tersendiri Bagi Orang Tapi Tetap Yang Namanya Puisi Saya Sepakat Dengan Dr. Hart Tadi Ya Di Antara Di Ruang Ruang Itu Harus Ada Kesamaan Rasa Pesan Yang Disampaikan Oleh Penyairnya Itu Dirasakan Sama Oleh Orang Yang Berada Di Ruang Ruang Yang Berbeda Kemudian Waktu Saya Berharap Puisi Kang Air Pandas Saya Yakin Puisi Ini Akan Bertahan Lama Dan Sekarang Ini Seperti Katanya Azeb Tadi Karena Pergeseran Nilai Dan Teori Puisi Itu Gampang Hilang Karena Iketi Model Itu Puisi Cepet Hilang Gak Ditenang Sama Kali Beda Dengan Puisi Tang Azeb Yang Data Gumi Puisi Tarji Itu Abadi Dibadah Kapanpun Direnung Kapanpun Itu Tetap Rasanya Sama Tidak Pernah Tidak Hilang Tidak Berkurang Sekipun Jaman Sudah Berubah Saya Kira Itu Terima kasih Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Irfan Ini Banyak Yang Angkat Tangan Jadi Saya Abaikan Apa Fator Yang Dikasih Dari Panitia Karena Ini Sayang Mumpung Malam Minggu Ada Satu Dua Tiga Angkat Tangan Saya Mulai Dari Mana Oh Iya Dari Tadi Yang Setelah Pak Samsudin Ini Ada Tahabat Kita Bung Perio Bos Mangga Silahkan Langsung Saja Terdengar Merdu Terdengar Jelas Merdu Merdu Maaf Kamera Saya Ini Error Saya Coba Tidak Bisa Jadi Jujur Saya Baru Dapat Sampai Saya Itu Kemarin Sibuk Jumatan Jadi Buka Bungkusnya Dan Sibuk Saya Harus Pergi Juga Keluar kota, dan baru saya baca kemarin sebelum tidur. Tidur pun baru sampai halaman kedua yang dia padi Taras, Sertaman ya. Karena saya sibuk memahami dahulu kata pengantar. Memang saya dalam membaca kuisi ini memang sangat lama. Cuma saya penasaran bagi yang tidak punya bukunya, silahkan mungkin bisa, tidak harus jawab sekarang. Saya sebenarnya mau bertanya ke penerbitnya nanti sebenarnya. Ada tidak mungkin film penerbit itu di di sebelah kanan, ada tulisan left tapi dia sebelah kanan tapi arah tunjuknya kanan left ke kiri, tapi arah tunjuknya ke kanan. Maksudnya apa? Ada yang bertemu? Coba itu yang di sebelah kanan itu ada dekat antara pintu dan jendela. Nah, ini saya tanyakan ini saya panah di sana dulu memikirkan saya ini maksudnya apa? Saya buka lebih lanjut yang akan saya tanyakan ke siapapun yang bisa apakah kalau saya ini kalau saya itu cenderung membaca puisi itu dari apa dikemendaskan orang teman atau melihat atau saya sudah saya kenal saya kenal dan beberapa maksudnya tahulah terkenal ketika saya membaca puisi saya itu cenderung mencoba memvisualisasikan mencoba memvisualisasikan akan dikendala ketika yang saya visualisasikan itu ternyata tidak seperti yang saya harapkan pada akhirnya contoh itu seperti yang pertama yang saya baca itu yang menaras kesendirian itu berjual kematian pada kemanusiaan di keman pertama saya sudah takjub itu kelimat di baris ketiga saya sudah berjual pada senggarutuka yang saya bayangkan adalah apapun kejadian duka tapi ada apapun duka persen kejadiannya tetapi Pak Irfan Pak Irfan menutup dengan nalar yang ditanyakan mungkin ke siapapun mungkin ke Pak Irfan dulu mungkin yang lain jauh apa nalar kita jauh apa nalar kita untuk menerima sekuat apa seharusnya sekuat apa seharusnya nalar kita menerima semua kejadian yang ada lalu meningkatnya dalam barisan keisi saya begini kan banyak kejadian ini Pak banyak kejadian saya yakin banyak kejadian dan bagaimana memiliki kata yang tepat untuk meningkat semua kejadian ini dalam kata sesingkat ini karena saya saya pribadi lebih suka seperti seperti Taufik Ismail itu kan naratif banget wow mahasiswa atau yang Fahunas dan Ajabar itu kan puas saya sepertinya membaca karena memang dihabis-habiskan apapun saya perharap itu kejadian dibuka habis-habisan dibuka dijelaskan habis-habisannya boleh tutup dengan dengan konklusi yang di internet penulis saya tanya tadi bagaimana caranya itu ya bagaimana kejadian bisa harus kita singkat dengan kata pilihan kata yang sesingkat itu oke itu Pak baik-baik dan mungkin boleh saya bayang yang lainnya apapun suaranya Kang Deddy Mas Edimin baik tampaknya memang nanti sekalian ya karena ada pesan khusus juga di chat untuk Kang Irfan yang khusus nanti terakhir mungkin ini satu lagi karena memang waktu sudah mulai ini karena ada tadi nanti akan ada subuhan saya persilakan Pak Bamban Banita Pak Bamban Banita ini kolega saya nih Pak Bamban pemberi endorsement juga disini wah halo Pak Bamban suaranya tidak muncul halo halo nah barusan suaranya masih jungkir balik silahkan halo 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 ya oke kedengaran Kang Dudi kedengaran udah mantap sekarang tadi masih jungkiran tadi oke ya terima kasih Kang Dudi dan saya kira ini malam minggu dan nanti pukul 2 ada Liverpool PS Real Madrid ya jangan lupa itu jadi kita tanya deh ke Panditia boleh gak diskusinya sampai nanti menjelang bola digolkan gitu loh nah itu dia saya dikasih waktu sampai pukul 21 makanya sekarang juga sudah dihajar saja silahkan jadi pertama selamat ya dan kedua kangen sama Kang Acep jadi saya ingin nanya sama Kang Acep nih jadi gini jadi ketika ada sebuah komunitas komunitas katakanlah misalnya ada Sanggar Sastratasik ada Mijan terus ada banyak komunitas nah ketika teman-teman kita atau misalnya Kang Acep sebagai suhunya gitu loh terus ada banyak teman-teman yang sedang belajar nah ketika misalnya memberikan ngasih petunjuk salah atau benar dan seterusnya dan seterusnya itu biasanya disesuaikan secara subjektif subjektif Kang Acep atau misalnya gimana soalnya gini ada beberapa sajak Nijar Nijar Mahyujar itu sudah pakai L ya Nijar L Mahyujar itu ada banyak kemiripan dengan gaya Kang Acep nah itu sebetulnya agak-agak kecil tapi lebih besarnya komunitas itu misalnya FLP nah apakah mungkin misalnya gaya-gaya FLP itu ada semacam keseragama lah kayak gitu ya segitu aja barengkali dan hidup Liverpool Kang Dudi ya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kak Acep maka langsung sekalian mengomentari yang dari Bung Perio tadi Atur Nuhun mungkin untuk komunitas-komunitas tertentu itu ada seperti itu ya bahwa yang senior-senior di sana juga itu memberikan pengaruh secara langsung tapi sebenarnya juga itu tidak selalu bahwa karena diarahkan oleh senior-seniornya sebenarnya itu juga pengaruh itu kadang-kadang juga tidak tidak terasa ya ininya secara alami mungkin juga karena orientasi dari puisi yang kemudian dipelajarinya jadi bukan bukan karena arahan-arahan harus begini harus begitu misalnya kalau disangkat sasratasi sendiri itu juga tidak pernah seperti itu karena kemudian mereka di dibepaskan untuk tumbuh dengan gayanya seperti itu jadi ya mungkin ada komunitas-komunitas tertentu yang kemudian mengarahkannya terutama kalau yang komunitasnya misalnya dulu ada apa ya yang lebih spesifik misalnya apakah itu buruh atau apa gitu ya atau juga komunitas religius mungkin juga bisa seperti itu tapi kalau komunitas yang yang umum yang kreatif sebenarnya juga menggali dari setiap anggota atau setiap teman-teman itu juga untuk memunculkan identitasnya sendiri-sendiri langsung menohok jawabannya hidup liperpul terakhir nih yang angkat tangan silahkan Kang Adipati siap-siap Assalamualaikum Assalamualaikum Kang Irvan Kang Lidung Waalaikumsalam maka langsung saja sampaikan siap-siap Kang ini sebenarnya kesempatan berharga buat saya nih untuk bisa belajar saya pengen sekali belajar dikasih tips sama Kang Irvan atau siapapun nanti yang bisa berkenan untuk kasih saya tips ini kira-kira bagaimana sih caranya kita untuk bisa membuat puisi kan puisi itu ada puisi panggung dan puisi kamar nih yang agak ingin saya ketahui itu untuk membuat puisi kamar tipsnya yang paling baik itu seperti apa ya agar kita tidak tersesat pada kesalahan dalam berbahasa kira-kira demikian Kang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik tampaknya langsung ini Kang Acep yang langsung menjawab nanti saya juga ada beberapa ini dari semacam dari Kang Deddy ini tampaknya ini spesial untuk Kang Irvan nanti terakhir Kang Irvan sebelum baca puisi ya itu jadi nanti saya sampaikan apa namanya pertanyaan dari Kang Deddy ini spesial nih untuk Kang Irvan nah yang barusan Kang Acep Mangga bagaimana sebenarnya sama saja ya bahwa puisi kamar juga itu bisa dipanggungkan atau sebaliknya tapi mungkin yang secara yang secara umum bahwa puisi-puisi yang disebut puisi-puisi kamar itu adalah puisi-puisi suasana puisi-puisi yang lebih menekankan pada tapakur ya atau pada pada ini pada perenungan pada perenungan sementara yang dimaksud oleh puisi-puisi panggung itu adalah yang mengandalkan pada retorika di sini mungkin perbedaannya karena di panggung juga itu retorika yang dimainkannya sementara yang yang puisi suasana itu adalah puisi-puisi yang memang ditulis dengan perasaan dengan 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 ini ya mungkin contohnya puisi-puisi Rendra puisi-puisi Rendra yang awal yang ada di empat kumpulan saja itu adalah puisi-puisi suasana yang sangat indah sekali itu ada sebuah renungan sementara yang di potret pembangunan itu adalah puisi-puisi yang penuh dengan retorika yaitu mungkin perbedaannya bahwa Rendra kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana karena dia sudah menguasai bahasa-bahasa yang suasana tadi ya bahasa-bahasa bagaimana bahasa dengan indah makanya ketika dia menulis dengan lugas menulis dengan pamplet itu juga tetap itu nilai keindahannya tidak hilang ini berbeda sekali kalau memang si penulis itu belum punya pengalaman dalam menulis puisi-puisi lirik yang baik misalnya langsung ke puisi protes itu biasanya juga akan ngawur karena disitulah ketika seorang penyair menguasai bahasa itu mungkin dari menguasai bahasa utamanya sih dari puisi lirik itu dia juga bisa generatif bisa juga keretorika dan lain sebagainya sudah sangat jelas ya nanti kalau penasaran siap-siap terima kasih ya mas forum forum LFP bisa FLP bisa apa namanya menindaklanjuti dengan diskusi-diskusi lanjutan dengan Kang Aceh harus ada sesi khusus tambahnya nih Kang Aceh untuk lebih menukik lagi ini sebetulnya Kang Irvan ini pengantin jadi dalam diskusi ini apa namanya tidak dikasih ruang bicara pun sebetulnya tidak soal tapi tampaknya ini ada yang bertanya dan ini spesial ditujukan untuk penulis untuk penulis jadi tampaknya memang mau tidak mau harus dijawab sekalian mengomentari dari Kang Perio tadi ini dari sahabat kita Kang Deddy jadi saya penasaran dengan proses kreatif Kang Irvan saat menulis puisi apakah Kang Irvan memang sudah membayangkan bahwa puisi itu akan dipublikasikan nah itu pertama kemudian pertanyaan yang kedua ketika dipublikasikan tentu ada kemungkinan dikomentari nah komentar ini kan bisa positif atau negatif bagaimana Kang Irvan mengelola hati untuk apa ya bentar bentar untuk menghadapi kemungkinan itu sehingga bisa terus menulis puisi gitu jadi ah mau di apa di komentari negatif juga the show must go on saja nah itu gimana katanya caranya untuk mengelola itu mengelola hati itu langsung saja Kang Irvan ya Nuhun Kang Dudi tadi sudah sangat jelas berbagai jawaban sebenarnya bisa saling sambung bersambung dengan apa yang akan saya jelaskan juga gitu sebenarnya saya menulis puisi puisi itu tidak 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 ada niatan dalam secara spesifik yang untuk diterbitkan apakah jadi buku atau tidak itu masalah nanti seperti itu tapi memang zaman sekarang itu dipasilitasi juga oleh media sosial oleh platform dan sebagainya jadi kadang-kadang sebagian puisi atau puisi mentah yang kemudian jadi buku itu sudah juga diterbitkan di Facebook di Instagram kemudian di Twitter gitu seperti itu jadi mungkin ada dua tahap penerbitan yang satu sebagai penerbitan apa istilahnya tradisi tradisi baru tradisi baru berekspresi gitu jadi puisi ini bisa jadi milik siapa saja sebenarnya karena semua orang bisa berekspresi di media sosial di dinding masing-masing nah sebagian puisi saya juga ada di situ yang kemudian masuk ke buku ini tapi dulu dilahirkan ya tidak untuk buku kan tapi memang tematik misalnya komposisi apa mendaras tematik mendaras itu saya niatkan memang ketika sebuah 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 peristiwa itu menarik saya untuk memikirkannya berulang kemudian menelitinya kemudian saya kadang-kadang muncul lah puisi mendaras kemudian sejaya mungkin suasana lain lagi tapi itu kan tercacar ya mungkin Kang Dedy juga mengalami tercacar ada yang di ada yang di Facebook ada yang di buku catatan seperti itu dan memang setelah diterbitkan konsekuensinya pembaca berhak untuk memberikan pendapat dan itu sudah terbiasa saya hadapi maksudnya mungkin Kang Dedy juga mengalami di FASA dulu ya di fakultas sasra saya dulu juga di fakultas sasra di jurusan sasra Indonesia itu di kelas itu biasa kami berbagi puisi ini ada puisi anjar ada puisi baru dari saya wah itu dicacimaki sama teman apa yang kami puisi kayak gini misalnya jadi saling sindir saling baca saling bantai itu sudah terbiasa juga di FLP kalau sudah diterbitkan tidak jarang yang bahkan mungkin sangat tidak suka dengan puisi saya ada karena puisi saya seperti tadi Kang Abik bilang itu terlalu perenungan belum ada yang berekspresi untuk mengkritik apa seperti itu atau malada dan sebagainya itu belum dibukukan ada beberapa atau ada banyak sebenarnya puisi-puisi yang jenisnya seperti itu yang saya tulis tapi belum saya harus memikirkan lagi untuk kemudian dibaca ulang karena tadi tidak semudah semudah itu sebenarnya menerbitkan itu makanya walaupun saya menerbitkan sendiri seperti yang sebelumnya ada kumpulan puisi sebelum ini itu saya mengambil editor misalnya Pak Abdul Hamid dosen senior tolong dong pilihkan atau misalnya ini disortir kira-kira puisi yang bagusnya yang mana dikurasi atau kalau yang kurang itu di sebelah mana danden itu lewat-lewat itu makanya walaupun sekarang menjamur penerbitan indi saya tetap berharap teman-teman yang menerbitkan indi mengambil pihak lain untuk menjadi editor atau menjadi kurator karena itu sangat penting sebelum dicacimaki oleh orang lain minimal oleh editornya sama saya dengan Nizar juga sama diskusi bahkan kemarin dengan Pak Abdul Hak dengan apa misalnya para penggara lain juga dikuliti dulu sebelum terbit ini seperti itu nah dan ini sebagai pemberituan kepada teman-teman sebenarnya di forum lingkar pena itu penyair yang yang tumbuh itu banyak sekali saya kan seperti tadi Nafiah ungkapkan termasuk yang bahasanya ngemong bareng-bareng dengan Lixitera bilik puisi sesumatra dari Aceh sampai Lampung dan itu puisi-puisi yang bagusnya tahun banyak banget saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan puisi Nafiah tadi membawa acara puisi Nafiah ini dari Riau dari Pekanbaru itu sudah masuk ke media sudah masuk di antologi dan banyak juga yang menang gitu cuma karena FLP identik dengan Kang Abik novel pop gitu puisi cerpen-cerpen yang sudah dimuat di Tempo di Kompas itu tidak pernah dibicarakan padahal penulis FLP yang di Tempo dan Kompas itu banyak penyair-penyair FLP yang di Jawa Pos di apalagi di Sumatera di koran-koran lokal mereka itu banyak sekali cuman itu tadi mungkin perlu orang yang mengkurasi itu ya kemudian diterbitkan di penerbit yang lebih layak untuk mereka selama ini gabung di antologi-antologi misalnya antologi di Sumatera Barat suka ada lomba ya antologi digabungkan kemudian di Jawa Timur dimana itu mereka-mereka gabung di situ ada juga yang sudah punya buku dan itu bagus-bagus Alhamdulillah saya ini tidak ada apa-apa yang sebenarnya dibandingkan dengan teman-teman di Sumatera itu lahir sebagai penyair mungkin mereka itu mungkin luar biasa dahsyat banget sebelum nanti membaca puisi tampaknya pembicara kita harus ada closing dulu nanti puisi puisi kan dibacakan akan membacakan puisinya tapi sebelum kesana tampaknya sudah jelas jadi sebetulnya tadi sudah tidak sudah tidak update sudah out of order sudah tidak relevan lagi ada hipotomi sastra serius dan sastra pop itu pada akhirnya karya sastra itu kan selama dia menghadirkan kebaikan itu tidak soal itu tadi diantaranya sebelum Kang Hidupan membaca puisi membaca puisi-puisinya ada closing dulu dari Kang Acep sama Pak Doktor mulai dari Kang Acep dulu deh Mangga Kang Acep sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih untuk FLP dan mudah-mudahan kedepannya FLP juga semakin tampil dengan puisi karena selama ini kesannya memang prosa dan saya baru tahu bahwa ternyata banyak juga dari FLP anggota FLP yang juga menulis puisi jadi selamat untuk FLP baik Khaturnohon Pak Doktor silakan ya untuk Kang Hidupan selamat terus bertumbuh ya menjadi sastrawan puisi yang ke depan mungkin ke level Kang Acep atau bahkan bisa lebih begitu dan tentu kami di badan bahasa menunggu munculnya Kang Irfan yang lain gitu ya agar semarak sastra semarak puisi di Indonesia semakin tampak ya karena kalau setiap tahun kami mengadakan gelaran penghargaan itu untuk yang puisi ini bukunya paling sedikit gitu loh kadang-kadang kita harus nyari-nyari menghubungi satu persatu gitu karena jumlah buku yang terlalu sedikit yang diusulkan oleh penerbit atau penulisnya jadi kami berharap makin tumbuh makin banyak karya-karya atau buku-buku puisi agar suasana perpuisi yang di Indonesia juga semakin semarak begitu ya jadi kami tidak lagi kesulitan mencari buku-buku yang bagus begitu dari sekian yang ada terima kasih Hatur Nuhun Kang Asep Jam Jam Nur Pak Doktor jadi semakin memantapkan nih langkah ke depan tampaknya nih kita persamuhan malam minggu ini sangat bergiji terima kasih teman-teman saya juga diberi ruang untuk bisa bertemu bersilaturahmi dan mudah-mudahan ini akan menjadi titik balik kita ke depan pasca pandemi tampaknya harus digencarkan lagi ini gitu Kang Irvan perlu persiapan khusus untuk pembacaan puisi nanti saya serahkan ke Mbak Nafiah Nafiah dulu ya untuk ini jadi mungkin saya sebagai moderator terima kasih teman-teman forum Tintas Pena Penerbit Mata Pelajar Kang Irvan Pak Doktor kemudian Kang Acep dan semuanya ya Alhamdulillah malam minggu kita kalau menurut Pak Baban itu sambil nunggu diperpul sebagai diperpudian ya itu kayak gitu baik terima kasih saya serahkan kembali ke Mbak Nafiah Haturnuhun Bilahi Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati